Dan untuk di konten kali ini, gue akan mencoba menjelaskan kepada kalian sesederhana mungkin apa itu segitiga eksposur yang merupakan fundamental dari fotografi ini. Oke brothers, di konten kali ini gue akan mencoba menjelaskan kepada kalian apa itu segitiga eksposur yang merupakan fundamental dari fotografi yang nantinya akan berguna untuk proses fotografi kalian ke depan. Pemahaman untuk basic fotografi ini ya, mengenai segitiga eksposur ini sangat penting sebelum kalian melanjutkan proses fotografi ke depan kalian gitu ya. Kita akan coba memahami bagaimana cara kerja tiga hal dalam segitiga eksposur yaitu ISO, Speed, dan Aperture. Nah, pemahaman ini penting agar kita bisa membuat satu karya fotografi dengan baik. Karena tiga hal di segitiga eksposur ini adalah tiga hal yang harus kita seimbangkan supaya kita bisa mendapatkan satu foto yang baik tentunya. Nah, bagaimana memulainya? Bagaimana menyeimbangkannya? Bagaimana menggunakannya dalam kita berfotografi? Saya akan coba menjelaskannya satu persatu. Kita akan pakai dulu ini. Kita akan pakai dia sebagai modelnya supaya kalian bisa memahami segitiga eksposur itu dan bagaimana menggunakannya, bagaimana memulainya, bagaimana menyeimbangkannya supaya kalian bisa mendapatkan satu karya fotografi yang baik. Oke, di segitiga eksposur itu kita mengenal ada tiga hal yaitu ISO, Speed, dan Aperture. Nah, apa sih ISO ini? Apa sih Speed ini? Apa sih Aperture ini? Saya akan mencoba menjelaskannya dengan menggunakan logika saya nih. Oke, kita akan mulai dari Aperture. Apa sih Aperture itu dan bagaimana logika mata yang tadi saya sebutkan di sebelumnya? Jadi Aperture itu, kita sering sebut itu sebagai bukaan. Jadi kita bayangkan lensa adalah mata kita. Ketika kita masuk ke dalam ruangan yang gelap, ke dalam ruangan yang gelap, maka mata kita akan membuka lebih besar supaya kita bisa melihat objek yang di dalam ruangan itu dengan lebih jelas. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan praktekan dengan Mr. Incredible di sini. Kita coba dia sebagai modelnya dan saya coba rekam dulu. Oke, misalnya, ini kita dalam ruangan yang gelap, kemudian kita akan membuka mata kita lebih lebar atau kita membuka lensa kita lebih lebar, terus lebih lebar sampai bukaan terbesar. Kebetulan lensa ini punya bukaan terbesar F14. Ketika bukaan terbesar, kita bisa melihat objek itu dengan lebih jelas. Nah, itu logika Aperture. Jadi ketika kalian masuk ke dalam ruangan yang gelap, buka lensanya atau buka mata kalian yang lebih besar, atau sebaliknya ketika kalian di luar ruangan, mendapatkan satu cahaya yang sangat keras, kita akan lebih menyipitkan mata kita atau kita mengecilkan bukaannya kita supaya objeknya dapat terlihat lebih jelas, lebih normal. Oke, itu Aperture. Mudah-mudahan kalian paham dengan itu. Kemudian yang kedua adalah Speed. Speed itu, kita bayangkan lagi logika mata kita dan kasus yang sama. Ketika kita masuk ke dalam ruangan yang gelap, kita akan membuka mata kita lebih lama. Kita akan membuka mata kita lebih lama supaya cahaya yang masuk akan lebih banyak. Oke, kita akan praktekin lagi di Mr. Bob. Misalnya, ini ruangan yang gelap. Ruangan gelap. Speed kita seperti 3200. Artinya kita kedip lebih cepat gitu. Maka kita nggak akan dapetin satu image yang jelas di dalam ruangan itu. Tapi kita coba buka mata kita lebih lama. Lebih lama. Jangan ngedip dulu. Terus lebih lama. Terus lebih lama. Lebih lama lagi. Nah, saya dapetin di Speed 1.60 atau mata saya akan membuka selama 1.60 second. Maka kita akan melihat objek di dalam ruangan gelap itu lebih clear. Nah, itu penjelasan paling simple menurut saya. Mudah-mudahan kalian juga bisa paham. Atau kalian bisa ulangi terus video ini sampai kalian paham. Kemudian yang ketiga, ISO. ISO itu adalah sensitivitas kamera terhadap cahaya. Jadi, makin besar nilai ISO-nya, maka kamera akan menangkap cahaya lebih sensitif. Artinya gini, ketika ruangannya lebih gelap, ya, kita akan coba lagi di Mr. Incredible. Ya, katakan ruangannya gelap nih ya. Ruangannya gelap. ISO-nya 400 nih, di sini. ISO-nya 400. Artinya, sensitivitas kamera terhadap cahaya segelap ini, menggunakan 400 masih kurang. Nah, kita bisa menambah ISO-nya, bisa menambah ISO-nya lebih tinggi, supaya kamera bisa menangkap image lebih jelas, lebih sensitif. berapa besarnya dan kemampuan kamera menangkap cahaya dengan menaikkan ISO itu tergantung dari kemampuan kamera itu sendiri. Jadi, kalian mesti mengenali kamera kalian nih. Berapa batas ISO tertinggi yang kamera kalian mampu lakukan sampai noise itu masih minim terlihatnya. Jadi, noise itu bentuknya kayak titik-titik gitu ya, kayak pasir-pasir di dalam foto kalian. Nah, kalian mesti mengenali kamera kalian, berapa ISO tertingginya, sehingga pada waktu praktiknya kalian bisa setting ISO kamera kalian di settingan yang ideal. Oke, setelah kalian memahami bagaimana segitiga exposure tersebut, ISO, speed, dan aperture, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengkombinasikan tiga hal ini untuk mendapatkan satu image yang baik. Nah, tiga hal ini saling menyimbangkan. Jadi, mengkombinasikan itu mungkin dalam pemalaman saya adalah menyeimbangkan. Jadi, kita bisa lihat dari contoh ini ya, Mr. Bob ini, saya rekam dulu. Nah, di sini kalian lihat speednya 1.60 second, kemudian aperture-nya 1.4 dan ISO-nya 640. Nah, bagaimana ketika misalnya lensa kalian bukaannya paling besar katakan 4. Oke, 4 ya. Dengan 1.60 second, kemudian F-nya 4, ISO-nya 640, kalian lihat di situ exposure-nya menjadi minus 2, which is itu under exposure, dan artinya belum seimbang. Bagaimana menyeimbangkannya, ada dua hal yang kalian bisa lakukan. kalian membuka mata kalian lebih lama atau menurunkan speednya supaya speednya lebih lama atau menaikkan ISO lebih tinggi. Oke, sekarang kita praktekan dengan menurunkan speednya lebih lama. Jadi, 1.60 kita turunin sampai di exposure 0 1.8 second. Kalian mendapatkan satu image yang sama nih dengan yang tadi. Tapi, speednya akan lebih lama jadi 1.8 second. Kalau kalian handling dengan tangan 1.8 second, maka foto kalian akan shake, akan shake. Ada motion, ada blur, ada motion blur. Kalian bisa lihat kan motion blur ini misalnya saya akan contohin ini ya. 1.8 saya shoot. Nah, ini kebetulan tangan saya keren banget ya. Nggak blur. Oke, tapi bisa kalian lihat di situ image-nya nggak terlalu tajam. Kita mainkan. Nah, di sini kalian bisa lihat blur karena tangan saya nggak bisa handling sampai 1.8 second. Gimana kalau saya tetap mau 1.8 second? kalian pakai yang namanya tripod. Jadi, taruh di tripod kemudian kamera kalian pakai timer. Apa sih timer? Kayak di handphone untuk pakai timer, di kamera juga ada settingan untuk timernya. Oke, itu speed. Gimana mas, kalau misalnya saya nggak bawa tripod, kalian bisa taruh di meja kameranya. Atau nggak bisa sama sekali, berarti kalian nggak bisa mainin speed rendah. Nah, katakan misalnya tangan kalian bisa meng-handle speed sampai 1.50 second misalnya. 1.50 second karena tangannya still, kalian bisa tahan kamera itu untuk tidak shake sampai 1.50 second. Tapi masih gelap, masih under. Sementara F-nya juga udah pakai paling rendah, F4. Berarti nggak ada pilihan, kita harus naikkan ISO-nya. Ya, jadi naikkan ISO-nya, ISO kita naikin ke terus 2.500 jika masih belum. Nah, ISO-nya 4.000 baru exposure-nya sama dengan yang tadi, baru kita foto. Oke, nah, kembali kepada keterangan saya sebelumnya, bahwa gimana kalian mengenali kamera kalian, apakah ISO itu, ISO-4000 itu cocok untuk kamera kalian, artinya belum ada noise. Atau noise-nya masih bisa diterima lah, masih bisa oke. Maka, speed 1.50, F4, dan ISO-4000 masih oke. Kalau, gimana kalau mas ISO-nya 4000, tapi foto saya udah noise, tambahin light-nya di obyeknya, atau kalian pindahin obyeknya ke tempat yang lebih terang. jadi itu pilihannya. Atau kalian ganti lensa, ganti lensa yang misalnya lensa saya bisa sampai F28, saya turunin nih lensanya. Oh, lensa F28, udah kelebihan nih exposure-nya, plus 0,7. ISO-nya saya bisa turunin. ISO turunin, ISO di 2000 dengan turun 1 stop di exposure 1 stop di lensa, kalian bisa nurunin ISO 2000. Jadi, tentu aja jarang sekali sekarang kamera sekarang yang 2000 udah noise, jadi itu cara menyeimbangkannya. Mudah-mudahan kalian paham masalah itu. Jadi, segitiga exposure itu gak mati teman-teman. Jadi, kadang-kadang kalian suka nanya kepada saya, misalnya, oh, gimana sih apa namanya, berapa sih speed-nya, berapa ISO-nya, berapa aperture-nya, itu kembali lagi tergantung kepada kalian. Bagaimana style yang kalian mau, bagaimana output yang kalian inginkan. Nah, pertanyaan selanjutnya, Om, mesti yang mana dulu nih, yang di setting? ISO dulu kah? Speed dulu kah? Atau aperture dulu kah? Ini tergantung, ini workflow ini tergantung kepada kebutuhan kalian. Jadi, kalau saya sendiri, misalnya saya mau trade dengan cahaya yang cukup, misalnya saya di outdoor gitu ya, di outdoor saya dapetin cahaya yang udah lebih cukup, saya akan langsung decide nih, saya langsung memutuskan, oh, ISO 100 aja atau ISO 200 sudah cukup. Berarti, ISO 200 akan terus ada di kamera saya nih. Jadi, kalian bayangkan nih, pada waktu teman-teman yang bermain film zaman dulu, mereka pakai film kan ya, mereka kan beli film yang ASA 100, ASA 400, 800, dan selanjutnya, mereka selalu masukkan filmnya duluan, sebelum motret, dan nggak terus-terusan ganti film. Nggak seperti sekarang kan, ISO 100 bisa anytime kalian rubah. Jadi, kalian mesti perhatikan yang lebih pasti, kayak teman-teman yang bermain film. Jadi, kita masukkan nih, oh, kita identifikasi cahayanya cukup nih. Misalnya, di kasus yang ini ya, cahayanya ternyata cukupnya di tadi kan ya, udah kita coba di 640 aja udah cukup. Karena saya punya lensa, bukannya 1.4, saya pikir ISO 640 udah cukup. Jadi, tentuin, kalau saya sendiri, tentukan dulu ISO-nya, kemudian yang kedua, tentukan juga berapa ketajaman yang kalian butuhin, atau berapa doff, bokeh, kita sering dengar bokeh juga. Kalian ingin fotonya bokeh, berarti bukaannya yang paling besar. F-nya yang paling kecil, angkanya. Bukaan paling besar, F-nya kecil. Ini berlawan nih, teman-teman. Bukaan makin besar, nilai F-nya makin kecil. Oke. Jadi, F14 itu bukaan paling besar. Kemudian, kalau kalian mau fotonya lebih tajam, buka lebih kecil. Supaya F-nya bisa, angka F-nya lebih besar. Jadi, untuk motor-motor landscape yang butuh detail lebih banyak, mungkin F-nya akan 5-6 ke atas. Kemudian, speed. Speed juga bukan melulu kalau speed rendah itu salah. Itu tergantung kepada kebutuhan kalian. Ketika kalian motor-motor landscape misalnya, ISO sekecil-kecilnya supaya fotonya lebih tajam. F-nya angka besar. Katakan F8. Maka, ketika kalian praktekin ini, misalnya saya praktekin ini, ISO, misalnya katakan ini landscape ya, ISO-nya saya pakai 200 gitu. Kemudian, F-nya saya pakai F8. Ya, kalian bisa lihat di layar. Nah, ini kan gelap nih. Maka, saya harus membuka speed-nya serendah-rendahnya. Sampai di 0, misalnya. Oh, F yang dibutuhin 1 detik. Ya, 1,6 detik. Oke. Speed. Speed, speed, sorry bro. Itu nggak ada yang megang kamera di belakang. Jadi, speed yang dibutuhin 1 detik. Ya. Maka, di kondisi itu, saya membutuhkan tripod. Jadi, makanya, kalian lihat teman-teman kalian yang mau treat landscape, mereka selalu buat tripod untuk apa? Untuk menjaga kestabilan kameranya supaya pada saat dia berproses 1 detik, itu nggak goyang. itulah gunanya tripod dan makin kokoh tripod-nya image kalian makin bagus. Om, kalau misalnya saya, apakah blur itu selalu salah? Nggak juga. Ketika kalian misalnya mau treat panning yang membutuhkan motion blur, ya, maka memang speed-nya harus rendah dan dibuat memang sengaja dibikin apa namanya, dibikin motion blur. Oke brothers, demikian penjelasan gue mengenai segitiga exposure. Semoga kalian paham masalah itu. Dan sekarang gue pengen sedikit menjelaskan saja bagaimana implementasinya di kamera kalian. Jadi, seperti yang kalian tahu, kamera itu kan ada beberapa jenis yang mungkin lebih mudahnya kita kategorikan ke dalam sensor misalnya. Ada medium format sensor, ya, kemudian ada full frame sensor yang sekarang gue pakai di Sony Alpha 9. yang sekarang lagi dipakai untuk rekam konten ini. Kemudian ada APS-C camera Alpha 6500 yang gue pakai ini termasuk dalam kategori APS-C camera sensornya, ya. Kemudian ada yang 1 inch seperti ini Sony RX100 Mark 7 dan ini juga 1 inch sensor Sony RX0. Nah, segitiga exposure itu, pemahaman segitiga exposure itu berlaku untuk semua kamera. Jadi, baik itu kamera medium format, kemudian full frame, APS-C, ataupun kamera dengan sensor 1 inch. Jadi, pemahaman itu sama, brothers, untuk semua kamera. Jadi, apapun kamera yang kalian pakai, ya, perhitungan atau pemahaman segitiga exposure-nya juga akan sama. Nah, F-nya misalnya, om, kamera saya F-nya cuma 4. Seperti yang tadi saya contohin, kalau kamera kalian minimal F4, berarti penyimbangnya harus di-setting oleh kalian, berapa ISO-nya, kemudian juga berapa speed-nya. Jadi, bermain logika dengan tiga hal exposure ini akan membuat foto kalian lebih bagus. Selamat mencoba, brothers, dan kita akan jumpa lagi di konten berikutnya. selamat mencoba.